Intro Mertua tak sudi mendengar nama Ferry Irawan lagi usai KDRTV nama Melinda dengan ganas Intro 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 Mertua tak sudi mendengar nama Ferry Irawan lagi usai KDRT Vena Melinda dengan ganas Memang pasca kasus KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda bergulir di mana Pihak Ferry Irawan mengaku akan membongkar aib Vena Melinda jika tak ingin berdamai soal kasus KDRT tersebut Melansir dari kanal Youtube Insupplife sang ibu Vena Melinda Mengaku sangat sakit hati mengetahui sang anak menjadi korban KDRT Ibu Vena Melinda sudah tak ingin bertemu atau mendengar nama Ferry Irawan Setelah kasus KDRT yang terpenting bagi ibu Vena Melinda kini sang anak dapat mengatasinya dan selamat Ibu Vena Melinda mengungkapkan perasaannya saat mengetahui sang anak jadi korban KDRT oleh suaminya yaitu Ferry Irawan Ibu dari Vena Melinda mengaku sangat sakit hati dengan Ferry Irawan Namun ia tetap bersyukur putrinya dapat selamat dan mengatasinya Saat ini ibunya tak ingin mendengar nama Ferry Irawan Saya dalam hati sakit banget itu sakit banget anak saya dibeginikan gitu aja Tapi saya pasrahkan yang penting Vena kuat dan selamat udah bersyukur Ungkap ibu Vena Melinda Ketika ditanya jika ketemu orangnya mau ngomong apa Nggak usah dah nggak perlu lagi dibicarakan Nggak usah lagi sebut nama atau apa Udah nggak perlu yang penting Vena tuh udah bisa mengatasi sendiri Dan juga selamat ya Ungkapnya Bayangkan si pelaku KDRT Ferry Irawan kabarnya Malah pihak berbalik ingin membongkar Ibu Vena Melinda sebagai bentuk perlawanan Ferry Irawan Karena dirinya dan keluarga terus disudutkan karena video permintaan maafnya sambil menangis tersebar Dikutip dari kanal Youtube Insight Live Dimana Ferry Irawan mengaku akan melakukan perlawanan dengan membongkar Aib Vena Melinda jika terus diserang Berdasarkan informasi pihak Ferry Irawan Ancam mengungkap kasus di Bogor jika Vena terus menyudutkan Ferry Irawan akan mengungkapkan Aib Vena Melinda jika enggan berdamai atas kasus KDRT-nya tersebut Kalaupun memang masih ada upaya perdamaian Ayo kita fokus di proses upaya perdamaian Kata pihak kuasa hukum Ferry Irawan yaitu Jeffrey Sematupang Yang dikutip dari kanal Youtube Insight Live Jangan sampai satu dengan yang lainnya membongkar Aibnya Karena sekali lagi saya tekankan buat teman-teman Tujuan saya disini setelah hasil diskusi dengan Pak Ferry Paparnya Terima kasih telah menonton Vena Melinda tiba di Polda Jatim mau berdamai dengan Ferry Irawan Vena Melinda mendatangi markas kepolisian daerah Jawa Timur Polda Jatim di Surabaya Vena menyerahkan bukti-bukti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya Hari ini kami menjalani pemeriksaan tambat sekaligus menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik Polda Jatim Kata kuasa hukum Watman Paris Huta Peha saat mendampingi Vena Melinda Terlapor perkara ini ialah Ferry Irawan suami dari Vena Melinda yang telah ditetapkan sebagai tersangka Dan ditahan di Polda Jatim Watman menjelaskan diantaranya Vena membawa bukti-bukti medis terkait KDRT yang dideritanya Kami menyerahkan bukti medis keadaan hidungnya waktu itu yang berdarah-darah Juga bukti medis terkait kondisi tulang rusuknya, ujarnya Watman mengungkapkan khususnya kondisi tulang rusuk Vena Melinda sampai sekarang masih terasa sakit Dampaknya Vena Melinda sampai sekarang susah beraktifitas karena tulang rusuknya masih terasa sakit katanya Selain itu Watman mengatakan bukti KDRT yang diserahkan ke penyidik Polda Jatim adalah rekaman video Saat Ferry Irawan nangis-nangis mengakui perbuatannya yang telah melakukan KDRT Terhadap Vena Melinda sembari meminta maaf Ini video yang sempat viral itu Bukti bahwa Ferry Irawan mengakui telah melakukan KDRT kepada Vena Melinda, ujarnya Watman memastikan bukti-bukti KDRT yang dilakukan Ferry Irawan kepada Vena Melinda akan dibuktikan secara medis Yang hari ini seluruhnya diserahkan kepada penyidik Polda Jatim Dalam kesempatan itu, Vena menegaskan tidak akan memenuhi permintaan damai yang sempat dilontarkan oleh Ferry Irawan Bahkan saya akan segera mengajukan cerai ujarnya Vena juga mengaku tidak punya kasus di Bogor, Jawa Barat Sebagai mana diancam Ferry akan dibocorkan ke publik Jika tawaran perdamaian terkait laporan ke DRT di Polda Jatim tidak dipenuhi Perkara ini tetap berjalan, tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian Kata mantan anggota DPR RI itu 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 Kata mantan anggota DPR RI itu